Legenda Chen Yufel Chen Yufel daerah yang berada di samping gunung Aocang. Chen Yufel merupakan daerah penghasil teh terbesar yang ada di Teifat, di mana teh dari Chen Yufel dikirim ke seluruh negara Santero Teifat. Menurut artefak Echos of Overeign, Chen Yufel merupakan gunung suci yang berada di bawah kekuasaan Adeptus bernama Herb Lord atau Dewa Obat. Herb Lord memiliki wujud seperti seorang perempuan muda. Ada beberapa legenda yang menjelaskan tentang asal mula teh di Chen Yufel. Menurut legenda dahulu, Herb Lord dan temannya menanam pohon teh khusus di daerah ini, yang ketika tumbuh nanti, mereka akan mengadakan pesta minum teh bersama Adeptus lain. Ketika pohon itu masih muda, seseorang mengikatkan hiasan batu giyok. Kemudian ketika Herb Lord kembali ke pegunungan dalam wujud yang telah berubah, dia tidak lagi memiliki jari untuk melepaskan ornamen itu. Sementara temannya telah tenggelam ke dasar lautan. Bertahun-tahun kemudian, cabang-cabang pohon tersebut dicangkokkan ke sisi lain sungai oleh orang-orang yang tinggal di gunung. Dan daun tehnya menjadi terkenal di seluruh pelabuhan Liue dan daerah lainnya. Namun pohon teh khas Chen Yufel konon katanya hanya tumbuh baik di Chen Yufel, karena mengingat janji antara dua orang sahabat. Sementara ada legenda lain yang menyatakan bahwa bentuk Adeptal Herb Lord sudah berubah. Kita sendiri belum tahu legenda mana yang sebenarnya terjadi. Tapi dua legenda ini diakini sebagai legenda asal-muasal adanya teh di Chen Yufel. Menurut kalian legenda mana yang lebih benar guys? Komen ya! Selanjutnya sebelum menjadi seperti sekarang, dahulu Chen Yufel dipimpin oleh seorang dewa yang tidak diketahui namanya. Dewa ini merupakan master dari Lord Herb dan juga Fujin, seorang wanita yang bisa kita lihat di World Quest Kiao Ying di Gunung Suci. 2000 tahun yang lalu, dewa yang tidak disebutkan namanya memerintah Chen Yufel dan berperang melawan Rex Lapis. Pertarungan itu digambarkan sebagai pertarungan yang sangat hebat dan menumpahkan banyak terah. Digambarkan bahwa darah yang tumpah dari perang itu membuat sungai Bishui berubah warna menjadi merah tua. Perang antara dewa tanpa nama dan Rex Lapis membuat orang-orang yang tinggal di Chen Yufel menjadi korbannya. Fujin dan Herb Lord pun menciptakan tempat perlindungan untuk melindungi manusia dari pengikut dewa lainnya. Hingga menjelang akhir perang tersebut, dalam upaya terakhirnya untuk mengalahkan Rex Lapis, sang dewa tanpa nama berencana membanjiri sungai Bishui, yang juga akan menghancurkan lembah tersebut. Mendengar rencana ekstrim itu, Herb Lord dan Fujin pun memberontak melawan dewa mereka. Herb Lord melawan sang dewa yang dulu menjadi tuannya. Kemudian, Ling Yuan, suani singa berwarna biru, mengevakuasi orang-orang ke dalam tempat perlindungan yang dibuat oleh Fujin dan Herb Lord. Fujin pun melemparkan Votif Ranget ke dalam air, sebuah alat yang bisa mentransfer energi menjadi sebuah berkah. Herb Lord dan Fujin pun kehilangan banyak kekuatannya ketika melawan tuan mereka, dan Fujin tenggelam ke laut. Ribuan tahun setelah perang tersebut, muncullah legenda baru. Legenda tersebut adalah Analog Store, toko top up yang aman, murah, legal, dan hanya VIAID. Bingung mau top up di mana? Gue saranin kalian top up aja di analogstore.id. Tak hanya Genshin, Analog Store pun menyediakan top up game-game lainnya. Ada Mobile Legends, Tarell, Free Fire, dan lain sebagainya. Langsung aja kalian cek websitenya sekarang di analogstore.id. Oke, top up Genshin Impact hanya di Analog Store. Kita kembali lagi ke pembahasan. Ribuan tahun setelah perang tersebut, Ling Yuan mulai merindukan kembali teman lamanya, yaitu Fujin. Mengetahui bahwa Fujin masih hidup, tapi dalam kondisi lemah, Ling Yuan berencana mengembalikan kekuatan Fujin dengan mengganggu garis roh. Tindakan Ling Yuan ini menyebabkan Chen Yu fail kembali ke sifat alaminya dan melepaskan racun. Racun ini menyebabkan kondisi tanah, air, dan hutan di Chen Yu fail menjadi tercemar, dan juga membuat teh yang ada di desa Kiaoying menjadi rusak dan turun kualitasnya. Ketika kita travelers masuk ke Chen Yu fail, Fujin menjelaskan bahwa tanah dan air di lembah tersebut sedang mengalami penurunan, sehingga membuat desa Kiaoying dalam bahaya karena mereka mengalami panen teh yang buruk. Kita pun setuju untuk membantu Fujin melakukan ritual Renjet Ride, yaitu ritual untuk memulihkan tanah. Fujin pun meminjamkan kita sebagian dari kekuatannya sehingga kita dapat melintasi daerah tersebut. Setelah penyelidikan dilakukan, Fujin terkejut ketika mengetahui bahwa temannya Ling Yuan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Setelah Ling Yuan sadar kembali, Fujin melakukan ritual Renjet Ride dan memulihkan tanah dan air di Chen Yu fail. Meskipun racun yang disebabkan oleh Ling Yuan masih tetap ada. Setelah ritualnya selesai, Fujin kehilangan banyak energinya dan ia kembali ke bentuk aslinya sebagai ikan mas. Lalu untuk bisa memulihkan Fujin dan mengembalikan dia pada bentuk manusianya, kita sebagai traveler harus mengumpulkan semua spirit carp di Chen Yu fail dan memaksimalkan level Renjet Oblation. Jadi spirit carp yang kalian kumpulin bukan cuma untuk menghadiahin fate sama or, sama mora, tapi juga untuk membantu Fujin agar ia bisa memulihkan kekuatannya. Jadi sebisa mungkin kawan-kawan tolong maksimalkan. Kasian Fujin. Dia menjadi ikan mas cuy, bayangin. Kalian mau gak jadi ikan mas? Makanya kalau kalian gak mau jadi ikan mas, kita bantu Fujin cuy. Karena menurut kita nih, Fujin adalah salah satu NPC ya. Di antara seluruh NPC Genshin yang lain, Fujin tuh cantik cuy. Cantik banget cuy. Makanya kita harus dengan sepenuh hati menolong Fujin guys. Oke? Begitulah mungkin legenda dan juga apa yang terjadi di Chen Yufel. Sekian mungkin untuk konten kali ini. Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian bantu. Ciao!